ini ada pintu pengecekan kita buka ya untuk ngecek ya malah pak saya ingatan banget namanya asli ya tapi ya jangan malu-malu ya namanya kita masih butuh Jakarta ya teman-teman eh bukan ini saya mau ngecek berapa sih jumlah kartu kita yang ini nah ini ada informasi ya nah jadi ini berlaku sampai 31 Oktober ya jadi November tidak bisa digunakan lagi jadi mari kita kembalikan saldunya ya siap saya akan coba apa dulu ternyata teman-teman orang masih orang Indonesia kebanyakan masih butuh bantuan ya teman-teman untuk ngepaket cap gini masalah-masalah kayak gini teman-teman jadi petugasnya repot ya saya pengen membalikan ini teman-teman kartunya ya nah ini silahkan kalian kembalikan temannya biar apa kartunya tidak non aktif ya nah ini proyek pengembalian saldo kartu dapat dilakukan hingga 14 November jadi kalau lewat dari situ kita gak bisa lagi ya untuk mendapatkan saldo kita yang ada di kartu ya oke karena masih banyak orang yang bingung ya untuk menggunakan alat ini pola kan gampang banget ya teman-teman nah ini kita juga bisa menggunakan kiris bagi kalian yang gak mau beli kartu ya atau kalian gak punya kartu apa gitu ya kayak gini sebenarnya kartu kayak gini ini bisa untuk apa-apa bisa untuk LRT MRT KRL ke Bertabek dan dus ke Jakarta oke saya stop dulu nah ini yang gunakan kiris ya kalian bisa gunakan kiris untuk itu mati atau kenapa ya karena ini masih bisa untuk kalian beli tiket disini oke apa teman-teman ya kali ini sekarang saya berada di Halte yang menghasilkan ini berada di jalan ke Jakarta Barat ini jam langsung kampir kakak hari ini jam jam 19.12 jadi untuk museum kafe ini sebenarnya ini sudah hampir tutup ya jadi kita tidak ke sana kita hanya jalan kaki aja untuk ya menunjukkan gimana Jakarta pada malam hari oke tapi setiap sengaja walau di Senin sampai Jumat tinggal saya ini sampai jam 4 ya yang namanya pokoknya dari jam 8 atau jam berapa lah ya jam 8.19 sampai jam 4 ya kan kalau hari weekend atau jam 8 sampai jam 20.00 ya oke yuk saya akan menunjukkan gimana untuk waktu di sekitar halte meros ini ya kalau bisa saya menunjukkan gimana gimana saja untuk menaikan ya oke oke nah untuk yang depan kita ini ini adalah untuk bus itu namanya ke arah block camp sebelah sini dan kalian bisa lihat untuk petunjuknya sini ya jadi kalau M1 itu kode untuk bus ke arah block camp teman-teman yang maria atau amari teman-teman ya datang sana bagi kalian yang mau ke arah kaligeras nah ini kaligeras teman-teman kalian percikan aja lah untuk petunjuk yang ada di atas ya dan ini sudah banyak berubah teman-teman untuk halte ini teman-teman karena ya mengalami perluasan untuk stasiun yang lama eh stasiun halte yang lama ada di tengah ya teman-teman nah ini ada papan informasi yang bisa kita lihat ya apa saja bus yang ada di sini tapi ini oke bener ya sekarang untuk apa bisa ada di sini teman-teman untuk arah this teman-teman nah ya jadi kalau kode-kode kayak gini ini adalah bus amari angkutan malam hari ya dari jam 22 sampai jam 4.30 ya pokoknya gitu lah ya oke ini ramai teman-teman dan di sini ada fasilitas buat kalian yang mau sholat di pesai ya pria ataupun wanita dan toilet ada di situ di bagian pojokan saya pernah teman-teman untuk ke halte Jakarta kalau ternyata untuk toiletnya dia nggak buka sampai apa ya sampai 24 jam tapi kadang ini kemarin saya lihat ada teman-teman orangnya yang kira-kira jam berapa jam 22 masih buka ya tapi kalau kalian kebelet kalian coba aja untuk dorong ya nggak apa-apa sih nah dia melewati juanda ya oh saya baru nyadar ya ternyata banyak orang jualan yang gunakan apa motor ya ini ngasung lah namanya ya menawarkan gitu ke orang-orang yang ada di sekitar teman-teman ya dengan keberadaan museum nasional ini dia membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar ya luar biasa tapi ya jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas ya seperti itu terlalu besar banget teman-teman nah itu ya tahu bulut itu ya seperti di situ itu membuat kemacetan nggak ya oke ini kalian bisa lihat ada petunjuknya 7F juga ini karena dia karena itu ya karena kampung rambutan teman-teman tapi dia ada waktu-waktunya ya nggak tiap waktu dia operasi teman-teman kita bisa lihat mint mapping yang ada atau video mapping ya video mapping yang ada di museum gajah atau museum nasional ini kayak museum metropolitan di Amerika ya teman-teman ya jadi banyak pusaka ada disini tapi ini pusaka nusantara ya nggak kayak apa itu museum metropolitan yang di Amerika ya saya suka mengikuti blognya emi dietnya itu menarik sih ya teman-teman dan itu salah satu yang membuat saya semakin semangat bikin konten teman-teman kapan-kapan saya pernah lihat berapa banyak sih yang bikin saya ketinggalan banget ya oke saya mau ke sana saya mau keluar ya disini ada untuk kalian bisa ke Kule Gadung ya nah Kule Gadung kalau malam pun ada ke sini teman-teman antrenya sih disini ya teman-teman kalian perhatikan aja teman-teman nanti sih ada instruksi dari tugas yang ada disini jadi Tracekarte ini sangat membantu kita ya teman-teman nah ini ada petunjuknya para balikota 1A disini ya itu terakhir ya rute terakhir balikota dan sana ada bus untuk apa ya 14A ya ini ada petunjuk teman-teman mantap banget jadi ya ini panduan kalian bisa perhatikan aja ya untuk jika kalian di halte ada paraben sewa kalian bisa sewa download aja aplikasinya ya Recharge ya ini untuk penurunan terakhir dari Kalideres nomor 3 nah untuk disini untuk yang ke arah kota ya nomor 1 kalau kalian mau ke kota tua silahkan aja untuk kalian yang mau ke arah pantai maju disini ya teman-teman ini ada petunjuknya ya kalian bisa lihat mantap tapi ini gak ada petunjuknya ya kayak apa tulisannya ABC atau S urutnya gak diberitahu ya untuk disitu karena untuk menyusun ini tidaklah gampang ya tidaklah mudah nah untuk bus Amarir pun ada sini teman-teman bagi kalian yang mau ke kota ya Amar Amarir seperti saya bilang tadi ya ini dijelaskan titik per titik mantap banget ya saya akan tunjukkan oh ternyata untuk menuju ke arah ini dari sini ya dari sini jadi dia muter ya dari sini dia kesana muter oke dan kalau kalian bingung yang mau cepat silahkan kalian bertanya aja kepada petugas yang ada di sini teman-teman ya semua ada pada pokoknya ahli semua ya sini teman-teman ya ya oke oke saya kadang suka lupa ya dengan kartu saya taruh dimana hehehe selamat jalan oke terima kasih nah ini ada pintu mesin ini petunjuk ya jadi kedepannya teman-teman disini akan ada akses untuk masuk ya pintu masuk dan keluar untuk kemati ya nah stasunya ada disana teman-teman nanti kita bisa keluar langsung ke arah monas dan sana pun ada pintu untuk kalian yang mau keluar ya dari MRT ataupun masuk ya nah disana lah pokoknya ya dekat patungnya arah patung itu bapak Emma Tamrin nah mantap banget lah ya semua lengkap disini kalian bisa lihat luar biasa ya wow jadi ini besar banget teman-teman untuk museum apa ini museum nasional ya dan sini ada RRI apa kementerian dulu ya kementerian komunikasi teman-teman oke masih ada waktu teman-teman ya kita percepat ya ya laru ya run run kita jangan perlama bagus banget ya kita udah telat ya masuk sini teman-teman udah jam 8 malam kita nggak masuk ke kapal-kapal lah ya kita di sini jadi ini sejak dia buka kembali sejak karena pasca kebakaran namanya setelah kebakaran ini semakin cantik ya untuk museum ini semakin banyak yang menarik nah ini banyak orang yang lagi foto-foto pencinta senila ya ini ada mapping video jadi menarik lah ya dibikinnya dulu waktu ini tutup jadi gelap ya sekarang jadi mantap kalau ini kabelnya kayak gini nggak bagus jadi halte ini semakin besar ya dulu besarnya cuma sampai sini aja ya ambasin sampai sana sekarang udah besar banget dulu kalau kalian pernah kesini ini padat banget ya menumpuk banget ya penumpangnya toiletnya toilet dulunya disitu sekarang toilet disana ini udah makin besar ya toiletnya tapanya jadi setelah sini ini kementerian info ya sana ada RRI radio dan banyak tempat gedung pemberitaan sini nanti kita akan melewatin kementerian pertahanan ya oke saya akan coba mampir dulu dikit ya tapi kalau kita masuk nggak bisa lagi karena udah gelat kita ya penelitian Husein Jaya di Dendrat membuka banyak jalan bagi perkembaran ilmu historiografi di Indonesia kalau buka saya akan lewat ya keluar dari sana kalau bisa lihat-lihat ya saya nggak mau menghalangin orang biar mantap lah ya untuk videonya nanti sana akses untuk MRT nah sana Monas jadi rame sini ya semenjak dia dibuka lagi setelah kebakaran jadi inilah yang unik dari Jakarta teman-teman kalau ada sebuah tempat yang menarik pasti banyak ya di trotuar baik orang yang jualan ataupun apel ya pokoknya yang paling utama yang saya perhatikan banyak orang jualan jadi inilah yang buat pemutaran ekonomi Indonesia mantap ya karena bisa membantu orang karena nggak semuanya ya orang di Jakarta ini yang mempunyai pekerjaan formal ada pekerjaan ya kayak gitu-gitu jual-jualan ini ada orang asing dan satu kawannya dari Indonesia oh ternyata sini buka ya untuk akses keluar mobil menarik oke ini gelap ya tapi saya pengen menunjukkan gimana sih suasana malam disini saya pengen banget ya untuk makan di McDonald's katanya ada menu receh menu receh itu murah ya nantilah kita lihat ya nggak tau ya kan itu ada mesin bukan mesin sih pending mesin ya bisa milih-milih menunya jadi setelah kita pilih apakah dia harus dibayar menggunakan kiris atau kita pas pesan kita mendapatkan apa apa namanya itu struk baru kita kasih struknya ke kasir baru kita kasih uang cash atau gimana ya nah ini mantap banget teman teman saya udah pernah sih untuk bikin video sini tapi ya ini selalu menarik tempat ini bagi saya dulu ini kantornya Pak Prabowo sekarang dia tidak jadi Menteri pertahanan lagi sekarang dia sudah presiden kita ke-8 ya semoga Indonesia maju dengan gantinya presiden kita ya dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto oke nggak kelihatan untuk logo kementeriannya jadi kalau malam ini saya positive thinking aja lah ya apa reaksi orang ya kita kita jangan masukkan ke hati atau gimana karena ya orang itu macem-macem lah ya untuk penilainya ini gedung Sabta Pesona ini ada penerangan penerangan sebenarnya bisa aja saya menggunakan booster Jakarta tapi kalau malam kan nggak bisa lihat pemandangannya karena ke pantul ke pantul itu kaca kaca dari bus terus jadi ini aman sih tempat sini karena ini gedung-gedung pemerintahan kementerian jadi kayak di sini orang nggak bisa berhenti ya kayak objek ya ada pol hukam saya akan coba sedikit ya biar nampak lainnya saya akan coba sedikit ya biar nampak lainnya wow balap-balapannya ini ada panggara kasa ya ini kan kawasan apa sering demo teman-teman jadi ini dibuat lah pagar kayak gini ya disapin ya ya ini wanti-wanti aja ya teman-teman jaga-jaga ada perbaikan logo tadi ada yang dibersihkan logo ini ya ini kalian lihat tapi saya tidak mau videokan mereka ada orang nangis ini sederhan capek banget dia tapi dia bisa tenang ya karena mungkin karena capek teman-teman jadi tenang dia bisa tidur walaupun di pinggir jalan dengan suara-suara kendaraan yang lewat kalau kalian misalnya jalan dari sini ketemu dengan brimob itu bukan hal yang satu kali apa ya itu bukan hal yang mengherankan ya itu sudah biasa karena mereka berjaga di ya di itulah perintah oleh atasannya jadi sini lagi ada pengerjaan gedung gedung apa teman-teman BSI ya dan sana ada danareksa inilah gedung yang dibilang itu dia menyatu ada apa ya ya ada skebrid saya suka ini teman-teman ya kita berganti topik lagi nah ini saya suka dengan apa ini ya patung Arjuna Wijaya ini jumlahnya sehingga saya 8 namanya jumlah kudanya ada pun kalau misalnya lebih itu hanya bayangan saja efek lah ya efek dari kudanya lagi berjalan gitu ya nah ini busnya sendiri ya dari Maishare Bakti warna hijau mantap ini 5C saya paling suka dengan bus ini dia dingin ya tapi kadang sih ada yang gak dingin teman untuk busnya masih ada kabel ya saya pengen banget ya untuk ke tengah tapi kayaknya gak usah lah ya nah ini pun udah bagus sama itu teman-teman kayaknya kalau datang itu bagus ya kalau kita nge-video ini bundaran patung bundaran apa ya ada patung apa tamrin ini bundaran pancuran tamrin ini kita ada di gambir ini sudah ke sana oke kita mau lewat ya oh ternyata di pagarnya teman-teman oke kita langsung cepat-cepat lah ya saya belum melihat tanda disana ini mau buat apa sih wah gak tau ya dulu disini teman-teman apa ya ada kayak itu gereja ya gereja armenia ini sekarang dibongkar gini gak tau untuk mau jadi kenapa ya mungkin bakalan diperbaikin trotoernya di bergantik disana ambilan berdeka dan belakang kita budi kemuliaan ini ada yang mau lewat namanya jangan buru-buru ya perhatikan keamanan kita teman-teman disana ada kantor ISDM dan balai kota ada disana ya untuk pintu wirti ada disana ada halte balai kota ya disana ya jadi kalau kalian dari monas kalian bisa langsung menuju halte balai kota ataupun halte monas tapi lebih jauh ya kadang untuk pintu disini gak dibuka teman-teman oke jadi disini teman-teman nanti akan ada pintu akses masuk keluar apa ya masuk keluar nah ini 7F dia karena kampung rambutan biar cempat nah ini sama juga ya dari balai motor oke aman kah saya akan nyebrang ya aman jadi kalau kita jalan kaki disana itu dia ada pagar ya jadi jalannya sempit karena ada pengerjaan untuk MRT ya jadi saat ini teman-teman disini lagi ada apa ya teman-teman pengerjaan MRT ya jadi MRT saya sini dari AI itu teman-teman dari bundaran HAI sampai ke kota itu dia selesainya tahun 2029 sedangkan dari apa bundaran HAI ke Harmonie tahun tahun 2027 ya semoga aja ya teman-teman sesuai dengan target yang mereka beri ya disebutkan gitu mantap jadi sebenarnya jalan ini luas banget ya teman-teman ya sana itu agak ada pengerjaan untuk akses gimana ya ini bank Indonesia oh ya ini di kecamatan Menteng ya untuk sebelah sini disana pun kecamatan Menteng teman-teman kecamatan Menteng dia gondang dia apa kebun siri ya kebun siri kemurahan kebun siri teman-teman dia dia sebelah sana kebunan dia Jakarta Pusat ini pun Jakarta Pusat jadi untuk halte booster Jakarta yang sebelah sana teman-teman jadi kecil ya karena ya ada pengerjaan apa untuk MRT ya dan untuk di dekat HP ini dia sudah dipertentik menjadikan kantornya ini sih halte sementara sih teman-teman ya sama sana pun halte sementara nanti depannya bisa jadi ini di tengah ya dikembalikan seperti semula pokoknya ini antara apa ya namanya kecamatan Tanabang atau Menteng karena pun dia Menteng tapi dia gondang dia ya baru sananya lagi dekat Plaza Indonesia itu dia kebun kacang baru sananya lagi ke arah stasiun dia kebun melati kebun melati ya Jakarta Pusat Tanabang ya kecamatan Tanabang karena pun dia ke arah Tanabang ya kecamatan Tanabang Jakarta Pusat ya saya akan nyebrang nanti teman-teman disini ya kita jalan kakek disitu ini masih jalan nah walaupun sepi gini kita harus hati-hati ya teman-teman ini masih ya oke ada merah kita jalan ya kalian juga jangan jalan terlalu sana karena ini juga terbagi sama kenderaan-kenderaan ya di sebelah sana jadi ke depannya sini akan ada MRT ya MRT fase 3 oke ada mobil mau belok tapi aman dia ya gak terlalu buru-buru banget kita ya tadi bus ada lewadar ini dia ke sana bus 5M lah ya tapi kalau gak salah ya depan sana akan ada gedung jaya saya pengen apa coba dulu ya cek-cek lah teman-teman besi usma mandiri ini jalan yang matambernya jadi ini kementerian agama teman-teman yang kita lewatin ya teman-teman ini tambah 10 ini masih buka ya walaupun ada pengerjaan wah ini kejar-kejaran sama bus terus Jakarta ya bahaya banget ya kalau naik motor kalian jangan terlalu tengah ya sebelah kiri aja lah pokoknya jangan sampai membahayakan kalian lah teman-teman nah ini 1V dia ke arah buaknya kadang orang kan naik kendaraan itu ya asal mengemudi aja ya dan memperhatikan keselamatannya halo ya ini akan ada akses teman-teman akses buat MRT sebelah sini Sari Pasifik jadi kayaknya singkat saya teman-teman untuk kapalanya teman-teman dari SDM ya panjangnya dari apa itu stasiun MRT ya MRT tamrin dari SDM sampai ke Sari Pasifik panjang lah ya untuk kapal stasiunnya itu ada orang berjalan nah ini dulu kantornya Pak Lut penjahitannya Kementerian Koordinator Bidang Kemertiman dan Investasi Republik Indonesia jadi kenapa Pak Lut itu dia banyak banget dipercayakan oleh Pak Presiden Jokowi karena Investasi ya kalian ingat teman-teman Marine Fest Maritim dan Investasi tapi banyak orang enggak tahu ya temannya sebenarnya Menteri Lut Panjahit ini tuh dia apa ya tugasnya apa gitu panjangan Marine Fest kayaknya enggak tahu teman-teman mereka ya sebanyakkan jadi dihujat lah ya Pak Lut tapi menurut saya dia paling bagus bisa dipercayalah ya 6A ini karena karena block apa balai kota kalau sana dia karena ragunan ya 6A via peningan lewat kalau sinesai sini ada hotel Sari Pacific dan ini ada Menara Cakrawala oke dia merah ya saatnya kita nyeberang kita tunggu dulu ya nah ini masih ada kayak gitu nah oke mantap keren abang ini ya walaupun dia belok dia memberikan orang pedjalan kaki wah ini cukup mengganggu ya kalian kan pedjalan kaki ini banyak sini teman-teman untuk yang di sana bisa belok langsung ya jadi sini jalan Kiai Kiai Haji itu ya Wai Tasim ya nah ini ada subway ada Starbucks dan untuk kalian nonton bioskop ada itu ya puasa gelap menarik dan masih banyak lagi film-film yang menarik ya di bioskop silahkan aja pesan di online dari XS1 ya teman-teman sini kan apa ya walaupun trotuar di sana itu ada orang yang culiner jadi kalian bisa pilih sini ataupun pilih sana tapi sebenarnya yang paling khas tempat ini ya tempat jualan sebenarnya ada di belakang dari Jakarta Theater ini ya nanti ada lampu merah kalian belok aja menggunakan zebra cross ke kiri oke ya saya mau menuju ke stasiun MRT ya untuk menukarkan kartu karena kartu KMT apa atau multi trip ya ada namanya multi trip dari oh ini ada Venom ya ini akan tayang di bioskop ini mas apa tadi saya ngomong ya oke jadi kartu multi trip teman-teman dia mau apa ya teman-teman mau dinonaktifkan buat November ya mungkin sampai 31 Oktober untuk di bulan ini sudah mulai ya pokoknya dari September teman-teman sudah mulai bagi kita yang mau menarik saldo kita misalnya ada saldo di kartu multi tripnya kalian bisa tarik ya saldonya ya dijadikan uang gitu ya teman-teman kalau misalnya ada disisa di kartu ya oke jadi sangat banyak ya kalau kita bikin konten di publik ini teman-teman banyak suatu pelajaran yang bisa kita kita tunggu ya kalau misalnya positif kita simpan kalau ada negatif kita jangan simpan masuk dalam hati ya pokoknya ya cari yang positif aja ini saya juga bikin konten untuk mencari yang positif saya tidak mau karakter saya mati dibikin orang-orang yang gak jelas ya nah ini sampah saya bawa kemana-mana teman-teman ya jadi gak saya buang aja gitu aja dan makanan pun lagi-lagi ya saya ingatin ya tadi saya sudah ngomong kita jangan membuang makanan dan minumannya masih banyak orang yang butuhkan kayak tadi ya teman-teman ya kayak badut ya itu sebenarnya anak SMP teman-teman ya mungkin anak SMA juga bisa atau mungkin dia putus sekolah sejadi teman-teman jadi orang-orang kayak gitu kita bantu ya tadi saya kenapa gak memberikan apa suatu apa uang karena ya ribet ya saya gak mau berhenti lama-lama nah kalau kalian nyebrang hati-hati karena dari sini juga ada kendaraan yang keluar kenanya masuk aja ya jadi saya mau iseng menggunakan MRT dikit aja ya namanya pokoknya aneh sih cuma satu ustaz baru saya keluar lagi untuk menggunakan bus tapi secara kita lah namanya kita suka-suka lah bikin kebijakan semoga aja gak tinggalan ya barang kita ya tadi saya mengeluarkan tupperware saya teman-teman kalau orang gak mau menyapa dulu ya saya sekarang oke ya teman-teman untuk menyapa ya tadi saya kan pas masuk ke McDonald's kayaknya saya dilihatin tapi ya buat apa ya malah kita ya ngapa menyapa atur kita ya nyapa mereka ya ya kita ngomong ini ini gedung 303 ya untuk ketinggiannya 303 meter ini mangkrak gak tau kenapa ya pola kan Pak Surya Palo itu dia punya usaha metrotipi ya sama lain-lain kenapa gak diteruskan bangunan ini jadi gak elok ya dilihat jadi tempat sini kalau malam dia ada angin ya jadi ada untuk bes dibersihin mungkin dari gedung ini teman-teman bayangkan ya teman-teman kalau kita kan buang sampah sembarangan mencar-mencar kemana-mana itu malah menambah mereka apa ya kerjanya ya lambar ribut ini masih di Ketamalan Menteng Jakarta Pusat wow gak jelas ya pakai klekson-klekson teman-teman paling jalankan lebar ya aneh ya ini tempat sampah kabungan sampah kita ya kesempat yang disediakan jadi mari kita menjaga lingkungan kita Jakarta biar Jakarta itu semakin keren dipandang oleh orang-orang turis asing pokoknya dari negara lain ya biasanya sih sampah-sampah itu paling banyak untuk orang-orang ya orang-orang yang suka minum jadi sampahnya ditinggalin gitu aja misalnya ada kursi sampai diletakin di depan kursi tadi saya lewat ngocen di depan orang ya tapi kan ini kan tempat jalan ya jalan umum ya kita gak usah lah bilang permisi permisi karena itu berlebihan sih ya teman-teman ini pagi-pagi digunakan sebagai orang jualan ya tempat orang jualan nah ini lahan kosong tapi seadanya ya pakai tanah-tanah gitu gak ada pakai apa teman-teman ya nah kayak asfal gitu ya ya disini kita banyak pilihan ya kita bisa gunakan eskalator ataupun tangga manual ataupun lift tadi saya lewat menggunakan mungkin ada lift di depan jadi itu pintu keluar masuk ya dan sini ada kedudukan besar apa Jepang saya mau lihat apa ya mengenai lang bus stopnya booster Jakarta gak tau ya katanya ada di UWA ya untuk khususnya kayak bus 1P 1N dia bisa berhenti gak tau ya apakah di apa kedudukan besar Jepang atau Jerman ya oh ini pun tangga manual sama aja ini sebenernya bisa ya untuk eskalator ya tapi yang gak tau kapan untuk pembuatan eskalator juga lama ya namanya untuk jadinya ya kayak tentunya kayak di stasiun apa di kuatas dan juga di istora kita gak usah naik ini ya mungkin sana ada untuk ah naikin aja lah gak tau siapa tau sana apa namanya turun ya apa naik ya kita naikin aja lah ya sekarang ini diganti teman modelan untuk nasi makan kucing ya nah itu menggunakan peralon jadi makan kucingnya disana ya supaya tidak berjeceran disitu oke kita masuk jadi disana ada halte halte MRT ya mantap banget malem pak saya mau turun ya oke ada orang gak ada ya ada orang gak ada ya semuanya 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 dingin ini man ya ini ada pintu pengecekan kita buka ya untuk ngecek ya malah pak saya mau ngecek kartun ini man ya semuanya ada alfa hasilnya keringetan banget teman-teman ya tapi ya jangan malu-malu teman-teman ya kita masa bulu Jakarta ini teman-teman eh bukan ini saya mau ngecek berapa sih jumlah kartu kita yang ini nah ini ada informasi ya nah jadi ini berlaku sampai 31 Oktober ya jadi November tidak bisa digunakan lagi jadi mari lah kita kembalikan saldo nya ya siap saya akan coba apa dulu teman-teman ya berapa sih saldo kita oh 28 ribu ya sisi saldo oh deposit oh 8 ribu lagi oke lah saya habisnya itu namanya sisi saldo 8 ribu aja kita gak usah tarik-tarik sini kalau habis pun apa-apa ya saya bodoh lah ya oh fit saldo gak cukup gak bisa namanya walaupun kita hanya satu apa aja namanya satu stasin aja ya kita tarik atau gimana ya tapi 8 ribu oke saya akan coba tarik ya teman-teman mana ya itu petugasnya oke saya akan coba tarik dulu ya teman-teman gitu ternyata teman-teman orang masih orang Indonesia kebanyakan masih butuh bantuan ya teman-teman untuk gak pakai masalah-masalah kayak gini teman-teman jadi petugasnya repot ya saya pengen membalikkan ini teman-teman kartunya nah ini silahkan kalian kembalikan teman-teman biar apa kartunya tidak nonaktif ya nah ini proyek pengembalian saldo kartu dapat dilakukan hingga 14 November jadi kalau lewat jadi kalau lewat dari itu kita gak bisa lagi ya untuk mendapatkan saldo kita yang ada di kartu ya oke tapi masih banyak orang yang bingung ya untuk menggunakan alat ini walau kan gampang banget ya namanya nah ini kita juga bisa menggunakan kiris bagi kalian yang gak mau beli kartu ya atau kalian gak punya kartu apa kayak gini sebenarnya kartu kayak gini ini bisa untuk apa-apa bisa untuk LRT MRT KRL Lebertabek dan Busker Jakarta oke nah ini yang menggunakan kiris ya yang bisa gunakan kiris untuk itu mati atau kenapa ya karena ini masih bisa untuk kalian beli tiket disini ngomong ya sebenarnya biar dia bisa untuk membalikan teman-teman tapi karena dia sibuk saya jadi apa juga teman-teman segan ya untuk bilang ya oke saya akan coba ngomong dulu ya tak permisi kak ini saya pengen pengembalian apa saldo boleh ini jumlah apa kita 8 ribu ya gak tau ya apakah bisa namanya dikembalikan misalnya aturnya sebenarnya saya pengen keduku atas ya cuma iseng aja sih namanya sekarang untuk membalikan ini sekalian kembalikan kartunya kak ya jadi rame ya temannya untuk MRT ini ya banyak ya orang yang berwisata teman-teman di apa bundaran kontel Indonesia ini ya ini namanya kita udah narik apa saldonya namanya jadi mari kalian juga teman-teman tarik ya untuk saldo kalian nanti kalau misalnya udah ketarik ini ya dibolongin kayak gini ya karena memang untuk batas untuk pengambilan saldo sampai tanggal 14 November tapi untuk kartu ini gak bisa digunakan lagi per Oktober ya sampai 31 Oktober ok gampang banget ya sebenarnya ya tapi banyak orang gangguan ya kalau mau masuk ya ya gitu lah ya kita nama juga orang kan macem-macem lah ya ya kita akan naik ini nah jadi ada apa ya skratur ya sembung dikit gak masalah semuanya tapi kayaknya ada orang yang gak terima dengan saya namanya apalagi dengan tampang saya udah keringatan kayak gini jadi orang kayak ya underestimate ya tapi kita masih buruk namanya kita emang gak banyak gaya ya namanya kita ya apa adanya jadi kalau misalnya di stasiun ini ya untuk saat ini sebelum tahun 2027 ini adalah stasiun terakhir ya kecuali nanti kalau 2027 yang kota beroperasi ini tidak menjadi stasiun terakhir lagi jadi kita bebasin sebenarnya saya pengen ke blokim ya tapi saya gak mau ngabisin uang saya saya yang gunakan terjekat aja lah ya nanti ya itulah tips hemat ya tadi raja sih soalnya kan dekat jadi dari bundaran bukan bundaran ya bundaran ya bundaran ini dia rame rame naik oke oh ini ujung gitu ya saya akan coba telusur aja teman-teman sekalian lah ya jadi untuk kursi pro rikas teman-teman ya tapi kalau kosong gak apa-apa aman aja ya boleh-boleh aja eh tutup gak fokus teman-teman oh dingin banget seperti kayak mineral bikin kesegaran ah saya bukan di endorse ya tapi sih kenapa ngomong gitu untuk apa-apa ini bersih ini saya pengen ngasih tau ya kalau kursi kayak gini dia reguler kecuali ini ya nah ini kalau misalnya padat kita menemukan ada orang tua orang yang sakit ya kakinya ibu hamil kita bisa berikan mereka tempat duduk kalian lihat ya ini warnanya beda ya jadi gitu lah ini termasuk kursi prioritas tapi kalau misalnya yang gak ada mereka kita bisa duduk ya sini nah jadi ini ada 6 rangkaian dan sini juga ada security nya dan ini untuk teman-teman kita yang gunakan kursi roda tapi ini gak kayak di LRT ya kalau LRT Jabodebek ya kalau LRT Jabodebek ada pengaitnya tapi mungkin karena kereta ini stabil jadi gak perlu ya gak ada kayak pengaitnya gitu ya kayak LRT Jabodebek itu pun mantap sih teman-teman mantap cuman wah jauh banget ya dan tipe-tipe RL nya juga berbeda gak seperti ini ada orang yang tadi disini tempat duduk ya tapi dia pindah kesana ya gak tau lah itulah orangnya temannya kita emang gak terlalu memerhatikan apa ya nilai-nilai buruk dari orang itu oke nah ini ada apa jamnya gitu jadi untuk mas sinisnya udah berpindah ya dia mau ke arah depan tapi kalau dia apa laki-laki namanya mas sinis dan perempuan juga mas sinis ya aturnya kan bus sinis teman-teman dan ini sekarang sudah dibeli ya jadi hak penamaan dari bank DKI nah dulu cuma bundaran hotel ini saja jadi ini sponsor lah namanya jadi ada ada kucuran dana dari bank DKI kereta ini masih belum berangkat ya jadi rangkaian ini adalah milik kita ya kalau ya sepi jadi petugas disini ramah-ramah ya saya asli lihat dia bekerja dengan tulus untuk kakak-kakaknya ya seleksi ini ini quote ini ya namanya sangat bagus loh ya nah ini dia ada larangan yang gak boleh kita pakai ya kita gunakan di dalam dalam MRT nah gak boleh duduk dilarang membuang sampah atau merudah dilarang makan dan minum jadi gak boleh ya masuk ke dalam LRT ini untuk minum ya gak boleh berdagang minta-minta juga gak boleh kesumbangan dilarang bersandar ke pintu PSD nah jangan kayak di Buster Jakarta ya ini beda nah ini gak boleh coret-coret dilarang juga merokok dan dilarang juga menggunakan senjata api dan hewan juga gak boleh dan dilarang membawa benda muda terbakar dilarang membawa benda berbau menyingat oke oke dia akan berangkat kita ya tutup nanti kita ya pokoknya kita akhirin sini teman-teman ya bukan-bukan nanti lah kita lanjut ya setelah kita sampai di stasiun Duku Atas iseng banget ya gabut banget asli teman-teman padahal kan jalan kaki bisa ya dari bundaran hotel Indonesia ke arah Duku Atas oke gak apa-apa ya kita rekam aja teman-teman walaupun di bawah tanah kita gak bisa lihat apa-apa selamat datang berada ini menuju stasi akhir lebar pulus kre lebar pulus kre dear passengers welcome on board this train is bound for lebar pulus kre lebar pulus kre lebar pulus kre ya intinya kalau kalian weekend gabut ya gini aja lah namanya muter-muter gitu nah kita bisa dengar suara dari MRT ini karena kosong ya jadi tus-tus-tus gitu suara besi ya tapi kalau kita naik MRT Jakarta LRT Jakarta pasti ada suara kayak gini ya suuuuun tapi kalau LRT apa enggak ya LRT Jabodepik ya apakah itu karena kualitas lokal tapi menurut saya semua kendaraan punya keunikan masing-masing ya karena ini aja buka saya ya gimana kalau orang kan suka penilaian tempatnya asli kayak di kampungan banget saya teman level tapi Jakarta juga kampung sih kampung saya kita enggak usah meratikan orang-orang ya yang menilai kita gitu ya mungkin kita enggak seperti mereka untuk saat ini saya bukan overthinking tapi itu benar nyata ya orang-orang yang menilai gitu atau apa gitu ya ini gabut banget sih ya dilihat orang sih ini nafas ini orang keluar aja dari bundaran hotel Indonesia langsung apa gitu ya langsung keluar kita bebas ya mau naik dari mana ya mau dari belakang atau dari sini ini ada tangga juga sih mungkin ada ya sklator kalau kita untung asli ini gabut banget sih kalau misalnya mau berangkat kita jangan langsung apa gitu ya takutnya tutup nah kan LR ini sangat cepat namanya kita enggak usah buru-buru sih untung ya saya selalu untung menggunakan eskalator asik kalau kalian ketemu saya tampilan saya beda banget ya sederhana banget enggak kayak orang style-stylenya keren-keren ini dingin banget ini dingin banget saya selamat datang aja mencobain mari kita gunakan transportasi umum ya nah di sebelah kanan untuk mendahuli sebelah kiri untuk kita yang enggak mau cepat-cepat wah langsung kering ya kering atas saya asli gobel sih kita keluar dari mana nih nah ini bisa jadi koleksi kita namanya untuk gantungan kunci jadi kita sudah menarik saldo kita jadi pedugas-pedugas di Martini sangat ramah ya tadi saya juga dilayani dengan bagus makanya itu saya segan dengan mereka karena melayani ini sana dilokit ini sana gitu-gitu kayak di undaran satu orang aja petugasnya asli bobel terima kasih terima kasih Hai mereka Hai wajah ada begini-gini baca-baca sendiri lah ya ada Rdekarta Dampri ada untuk cek bareng koi sampai-sampai ini ya Nah ini kalian ke Stasius Birman pokoknya jangan bingung ya ada informasi sih kalau kalian bisa bawa koper kalian bisa cari saya nggak buru-buru ya jadi ya kita nggak lewat sebelah kanan nanti aja lah ya saya kemarin baru saja lewat dari sini sekarang lewat lagi ya Oke Stasius Birman City jadi buat kalian mau turun gunakan eskalator di sebelah sana ya pokoknya ini potokannya baru gitu kalau sini ada jual-jualan ini tapi sudah tutup ya mereka ya untuk jam seginian bus 1.19 oke saya pengen sana untuk naik bus 1p masih ada ya oke Hai cara blokin kita ya ada petunjuk ini lengkap banget informasinya jadi kemarin ada orang nanya jalannya ada dua ada laki-laki dan juga ada perempuan tapi perempuan kayaknya ya nggak mau gali informasi dari saya ya jadi saya jamin aja saya bantu abang-abang itu ya gitu ya asli kalau orangnya sombong gitu suka nilai-nilai penampilan ini yang menarik ya ada iklan-iklan jadi dia pengen ngujuk pan kan ada pan ya sini banyak tempat makan restoran gitu nah itulah Stasius Birman saya sudah banyak ya jelasin ini namanya kalau kalian mau ke lati juga kalian bisa lewat 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 dari Stasius Birman pokoknya ikutin aja ada pintu khusus dan lewat jembatan oke saya hanya jalan aja ya namanya dari sini jadi Stasius Birman ini kalian bisa untuk cara Cikarang atau Bekasi via Kampung Bandan atau kalian bisa apa ya Karamanggarai kalau Karamanggarai itu teman dia di peron sana ya sana biar kalian bisa transit di apa kalau misalnya mau ke Bogor silahkan di Manggarai jadi untuk pertama step by stepnya kalau kalian mau ke apa Manggarai silahkan di peron sebelah atau nomor berapa ya nah ini ada kedai baru tempat makan lah ya kemarin ada yang nanya teman-teman tentang paninia ini tempat baru ya jadi dia orang Padang dia baru pertama kali ke Jakarta saya tanya ya abang dari mana saya bilang gitu oh dari Padang katanya katanya ada pertemuan persana ya hasil keren sih teman-teman dari daerah dipanggil ke Jakarta untuk kerja itu gokil sih teman-teman ya berarti pandai banget dia dipercaya perusahaan untuk dia ke Jakarta bekerja nah sini ada Joni, Andrian, Tina Andrian dan GTO dan ada Mako, bukan Mako Brimob dan sini teman-teman kalian bisa pesan ada agent itu ya agent bus at Westar di sana ya masuk aja ke gedung ini simpang temu dan kalian bisa naik bus 1B Karapal Merah dan di sampingnya ada 2P Karasen ya Terminal Senen dan gedung ini teman-teman sana ya samping ini teman-teman nah itu bukan ini teman-teman tapi itu ya sana ya atau kalian jalan sedikit aja jalan sedikit aja di apa itu ya di rambu-rambu P itu ya setelah P disitu ada 12 lantai dan 1-4 itu dia apa untuk retail ya dan untuk apa 5-7 itu dia untuk kantor 8-12 dia hotel jadi teman-teman sekarang di lantai 3 dia sudah ada tempat jualan ya bukannya dari Senin sampai Jumat di jam 9-8 malam ya kalian jangan sampai kilur ya hari Minggu atau Sabtu kalian datang ya itu enggak buka dia ya sepi teman-teman gitu kalau kalian malam di hari Minggu silahkan aja di sini teman-teman di lantai 3 ya untuk tempat rukor padu rasa ya teman-teman ya oh ya ada jim-jimnya milik Deddy Composer ya di lantai 4 ya kalian silahkan jim aja di gedung simpang ketemu itu emang tempat ini sangat enak banget ya kalau kita culinernya karena banyak banget pilihan-pilihannya semua orang semua orang siapa yang mengakunya ya ada reddors jadi tempat apa hunian sini ada apa midi dan clay jadi saling berdempetan ya dan juga ini untuk kalian mau ke Bandung ya ada travel mobil travel kalian pesan langsung ya ini ada tempatnya asli sama-sama ke Bandung sih ini ke Bandung tanapun ke Bandung ya jadi Bandung ini luar biasa ya kotanya ya asli sampai-sampai ada kereta cepat ya dibangun pemerintah ke sana luar biasa sih ini saya pengen naik bus dari sini gak tau apakah masih ada ini ada jam 1 jam 4 wah ada suara bus oh bukan bus ya oh bukan bus ya ya saya sih bukan menyuka kayak gitu teman-teman tapi sebelah kiri ini pun banyak orang yang jualan nah ini ya orang kita suka buang-buang sampah gitu jadi saya masih berharap ada bus disini jadi saya masih berharap ada bus disini wow ini sampah mau diangkut ya nggak tau ya apakah masih ada teman-teman saya pengen jadi teman-teman sini ada smart hotel dan i hotel jadi pertempetan ya ini ada ini ada itu pun ada all season nggak tau ya teman-teman apakah masih ada busnya artinya ada ya saya mau ke bloknya selamat menikmati